Anda kembali di seputarai news pagi, pemirsa sedikitnya 12 bangunan, vila di kawasan jalur puncak 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibongkar. Warga protes karena menganggap eksekusi bangunan tanpa pemberitahunan terlebih dahulu. Kuasa hukum perusahaan menyatakan pembongkaran telah melalui proses mediasi dengan warga dan dilaporkan pada Pores Bogor. Alat berat merobohkan bangunan ini. Sedikitnya 12 bangunan, vila di kawasan jalur puncak 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibongkar. Warga protes karena menganggap eksekusi bangunan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pembongkaran lahan seluas 2 hektare ini dilakukan pihak perusahaan. Warga pun mengaku selain tidak ada koordinasi, tidak ada kebijakan untuk ganti rugi lahan garapan pemerintah ini. Sekarang lagi eksekusi yang lahannya yang di atas, yang sawing yang di atas. Lagi berjalan eksekusinya. Bang, ini ada koordinasi gak bang? Oh, sama sekali tidak ada. Kami yang tinggal di sini tidur, kami siang malam di sini tidak ada sedikit pun koordinasi. Kuasa hukum perusahaan menyatakan, pemongkaran telah melalui proses mediasi dengan warga dan dilaporkan pada Polres Bogor. Tapi kami mempunyai hak prioritas yang diatur dalam undang-undang, peraturan. Ini yang tidak disadarin oleh masyarakat, tapi kami tidak menyalahkan. Lahan ini rencananya akan dipergunakan sebagai lahan agrowisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews melaporkan.